Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BBNT Perlu diketahui bersama Pencairan PKH tahap keempat Alokasi bulan Juli dan Agustus Maupun pencairan BBNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Sebentar lagi akan kembali dicairkan oleh Kemensos Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Karena pencairannya itu dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pencairan bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Bantuan PKH itu dicairkan setiap 3 bulan sekali Kemudian ada informasi yang sangat penting yang sudah dinantikan Bagi para KPM, PKH dan BBNT Yang masuk dalam beberapa kriteria ini Mohon maaf sekali Bantuan PKH tahap keempat maupun BBNT tahap kelima Anda Alokasi bulan Juli dan Agustus Ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Para KPM, PKH dan BBNT Jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba Anda tidak bisa cair bantuannya Pada pencairan PKH tahap keempat Maupun pencairan BBNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus Karena beberapa masalah hal ini Saya doakan semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya ini Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan PKH tahap keempat dan BBNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Ini sebentar lagi akan segera disalurkan oleh pusat Bagi KPM, PKH dan BBNT Yang merasa sudah lancar cair bantuannya kemarin Saya ucapkan selamat Semoga pada pencairan PKH tahap keempat maupun BBNT tahap kelima Semoga bantuan Anda masih tetap lancar cair Tidak ada masalah Kemudian ada informasi yang sudah ditunggu bahwa ada KPM, PKH dan BBNT Kriteria ini yang sudah dicoret Tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan PKH tahap keempat maupun BBNT tahap kelima Kira-kira kriteria KPM, PKH dan BBNT yang sudah tidak bisa cair ini Langsung saja saya informasikan kriteria KPM, PKH dan BBNT yang tidak bisa cair bantuannya di pencairan PKH tahap keempat maupun BBNT tahap kelima alokasi bulan Juli dan Agustus Ini adalah bagi KPM, PKH dan BBNT yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya Sebagai contoh dalam satu keluarga kemarin ini hanya memiliki komponen anak sekolah SMA dan anaknya sudah lulus Karena efek pemutakiran data sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi Dan KPM ini pada tahap keempat alokasi PKH Juli dan Agustus tidak akan bisa cair bantuannya Kemudian kelompok yang kedua KPM, PKH dan BBNT yang tidak bisa cair lagi bantuannya Ini adalah kategori KPM, PKH dan BBNT yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH dan BBNT Kategori KPM ini juga tidak bisa cair bantuannya besok alokasi Juli dan Agustus Kemudian kelompok yang ketiga yang tidak bisa cair ini adalah bagi KPM, PKH dan BBNT yang datanya masih terbaca anomali Atau data tidak benar tidak valid baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair PKH tahap keempat maupun BBNT tahap kelima Kemudian kelompok yang keempat ini adalah bagi KPM, PKH dan BBNT yang datanya di DTKS itu belum padan dengan data Duk Capil Kategori KPM, PKH dan BBNT ini juga tidak bisa cair karena apabila data KPM belum padan dengan data Duk Capil Ini kemensos pusat tidak bisa mengeskakan penerima KPM, PKH dan BBNT ini untuk dicairkan di pencairan PKH tahap keempat maupun BBNT tahap kelima Kemudian kelompok yang terakhir ini adalah bagi KPM, PKH dan BBNT yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan Maka KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair bantuannya di pencairan PKH tahap keempat maupun BBNT tahap kelima alokasi bulan Juli dan Agustus Semoga Anda para KPM, PKH dan BBNT tidak termasuk kelompok kriteria KPM yang tidak bisa cair ini Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!